Kue yang sangat indah. Aku siap memilih dekorasi untuk kue milikku. Wow, permen cacing. Itu hebat. Mila, lihatlah betapa banyaknya. Sekarang giliran kamu untuk memutar rodanya. Aku khawatir aku akan mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan. Aku tahu itu. Cacing asli itu menjijikan. Mereka sangat jelek sekali. Aku tidak bisa menaruhnya di kueku. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Mau tidak mau, kamu harus melakukannya. Aku akan melakukannya sambil menutup mata. Oh tidak, mereka bergerak. Ini sungguh mimpi buruk. Kenapa kamu menaruhnya sedikit? Kamu harus menumpahkan semua. Aku tidak menyangka kamu sekejam itu, Kate. Aku pikir selama ini kita adalah teman. Ya, ini memang pertunjukan yang terbaik. Lagipula ini bukan salahmu, tetapi inilah aturannya. Aku tidak ingin memasukkannya ke dalam mulutku. Cacing-cacing itu hidup. Aku tidak akan selamat. Aku harus makan kue ini tanpa dekorasi cacing. Oh, rasa kue ini tidak ada rasa cacing. Aku pikir ada sesuatu merayam di wajahku. Oh tidak, cukup sudah. Cacing itu lagi. Aku sangat murah dengan mereka. Bahkan merangkak kerambutku. Kapan ini akan berakhir segeranya? Bisakah kamu lebih berhati-hati sekor cacing terbang tepat di bawah hidungku? Untungnya kamu memakan semuanya dan yang tersisa hanyalah permen cacingku. Aku tidak bisa memikirkan dekorasi yang lebih baik. Aku yakin mereka tidak hanya mengiasi kueku, tapi juga akan membuatnya jauh lebih lezat. Lihatlah betapa cantiknya mereka. Itu membuat aku ingin mencobanya. Ini benar-benar luar biasa sekali. Dan ini sangat lezat. Kamu tahu aku bisa makan seluruh kue dalam sekali makan. Aku tidak bisa memikirkan kombinasi lebih baik. Kit, kamu bisa memberi aku hadiah. Setidaknya kamu bisa memberiku satu gigitan saja. Tolong banget. Kamu kosong macam apa ini? Kamu bahkan tidak perlu berharap untuk itu. Aku tidak mengharapkan jawaban lain. Tidak apa-apa, aku akan memberimu pelajaran. Apakah itu serangan? Aku dapat melindungi kueku. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Pertahankan dirimu. Kamu membela diri. Aku tahu cara menyerang. Bidikan yang luar biasa. Kamu sangat bagus. Aku akan melakukan apa saja demi kue. Aku kak lah. Aku tidak akan bisa mencicipi kuenya. Aku akan mengingatkan kamu tentang itu. Aku pun punya rencana baru. Hei, apa yang kamu lakukan, Mila? Sekarang seluruh kue itu sudah pasti milikmu. Ya, itu bagus. Sangat kotor. Aku siap memutar roda terlebih dahulu. Oh tidak, aku akan terbang. Anginnya sangat kencang. Oh tidak, tidak mungkin. Ini cabai. Kamu akhirnya mendapatkan sesuatu yang jelek, bukan? Mari kita lihat bagaimana kamu melakukannya. Aku yakin kebenuntungan akan berpihak padaku kali ini. Kamu punya permen jeli rasa jeruk. Itu tidak adil. Kenapa demikian? Semua adil. Itu sudah menjadi takdir. Lihatlah betapa bagusnya permen jeli mata selai jeruk ini pada kueku. Oh Tuhan, ini adalah kombinasi rasa terbaik. Aku akan mengingat kue ini selamanya. Aku juga ingin mencobanya. Tidak mungkin. Kamu tidak berbagi denganku dan aku juga tidak akan berbagi. Gila, kau hampir menyakitiku. Setidaknya sekarang kamu tidak akan masuk tanpa izin dari kueku. Dan mengapa aku memerlukan geraku ini? Aku akan memakannya dengan tangan aku. Rasanya lebih enak. Dan selain itu kamu bisa memasukkannya lebih banyak lagi ke dalam mulut kamu sekaligus. Aku bisa membayangkan betapa lezatnya. Kue ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Kamu benar, tapi ada satu kekurangan yang terlalu cepat habis. Kamu menyisakan permen jeli mata rasa jeruk. Bagaimana kalau melemparnya ke udara dan menangkapnya dengan mulut? Oh tidak, aku meleset. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Hade terakhir sesungguhnya aku berhasil mencoba selai jeruk itu. Sekarang makanlah kue cabemu. Terima kasih telah mengingatkanku tentangnya. Oke, aku akan memulanya dengan dekorasi. Ngomong-ngomong ternyata cukup bagus juga. Lihat betapa bagusnya perpaduan warnanya. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana rasa kuemu. Kita bisa melakukannya tanpa itu. Sepertinya aku tidak akan kemana-mana. Aku akan mencobanya. Aku sudah mencium bau armanya. Oh tidak, aku tidak suka. Hei, kenapa begitu? Ambil beberapa potong sekaligus. Kamu akan lihat tidak ada hal yang baik terjadi. Jangan coba-coba mengalihkanku. Selesaikan makanan kamu. Itu saja. Aku harap kamu bahagia sekarang. Oh tidak, aku pikir akan terjadi kebakaran. Ibu aku terbakar. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Aku harusnya tidak membuatnya makan semua cabai itu. Tunggu, Kate. Aku akan mengambilkanmu air. Oh, sangat melegakan. Terima kasih. Giliranku yang pertama kali memutar roda. Taktus? Wow. Tapi itu berduri. Bagaimana aku memakannya? Tunggu sebentar. Aku pikir telah terjadi kesalahan. Roda berhenti pada kentang goreng. Oke, oke. Tidak ada cara untuk menipu. Itu benar. Kamu tidak bisa membodohiku. Sekarang aku sedang memutar rodanya. Perasaanku mengatakan bahwa aku akan mendapatkan sesuatu yang lezat. Permen karet. Nah, lewuriku benar sekali. Wow, begitu banyak macamnya. Kamu bisa saja memberi aku setidaknya satu dari mereka. Tidak mungkin. Aku hanya mencoba semuanya sendiri. Menurutku, jika kamu memadukan warna-warna itu akan sangat cantik dan cerah. Ya Tuhan, aromanya lezat. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk makannya. Ternyata sangat bagus. Aku ingin sekali mendapatkan kue seperti itu. Kamu tidak harus menggunakan semua permain karet untuk dekorasi. Kamu bisa makannya sendiri untuk bersenang-senang. Kamu benar. Lihat. Aku punya hati. Wow, itu benar-benar bagus. Menurutku ini akan melengkapi seluruh komposisinya dengan sempurna. Ini jenius. Kamu adalah dekorator yang luar biasa. Terima kasih. Momen besar akhirnya tiba. Kamu akan mencoba apa yang aku punya. Aku tidak meragukan kelezatannya. Oh iya. Kamu 100% benar. Aku tidak akan berhenti sampai aku memakan semuanya. Kit, tapi kau sangat berantakan. Dimana sopan santun kamu? Aku saja. Kamu hanya iri padaku. Oh iya. Aku benar-benar lupa bahwa kamu bisa membuat gelembung dari permain karet. Mungkin kita harus berhenti. Gelembung itu membuat aku takut. Gelembung itu sangat besar. Itu saja. Aku harus menghentikannya. Maafkan aku. Apa yang telah kau lakukan, Mila? Aku berlumuran permain karet karena kamu. Ini keterlaluan. Tapi itu salahmu sendiri. Aku sudah menyuruhmu untuk berhenti. Oh tidak. Kaktus yang berduri. Aku tidak bisa memakannya. Pikirkan sesuatu. Itulah masalahmu. Aku punya ide. Aku akan mencoba memakannya. Aku khawatir gunting ini tidak bisa berfungsi. Aku punya suatu yang lebih kecil. Ini juga terlalu besar. Tapi gunting kuku ini pas. Sudah waktunya untuk memotong duri di kaktus ini. Duri-duri itu tidak terlihat bagus di atasnya. Itulah yang menjadi rencanamu. Brilliant. Terima kasih. Aku harap sekarang aku bisa makan kue kaktusku tanpa terluka. Tapi apa yang makan waktu begitu lama? Aku sudah tertidur. Hei, bangun. Apa yang kau pikirkan lakukan? Itu menyakitkan. Cepatlah. Menghias kuemu dan makannya. Aku berpikir aku menggosok kaktusmu pada parutan. Maka akan jauh lebih nyaman menggunakannya untuk dekorasi. Lihatlah betapa rata lapisannya. Aku melakukan pekerjaan yang hebat. Bagus untuk kamu. Saatnya mencari tahu seperti apa rasanya. Kaktusnya sedikit pahit. Tapi secara keseluruhan tidak buruk. Itu bagus. Oh, jadi sekarang akan ada sesuatu yang menarik. Aku mau donat. Ayo bagikan aku donat. Hmm, itu gampang. Ya, akan segera siap dilakukan. Pilihan yang bagus. Oh, apa mereka sudah mulai memasak? Nah, adonannya sudah siap. Potong donat dengan bentuk khusus. Nah, tiga akan pas untuk itu. Dan sekarang, saatnya untuk memanaskan wajannya. Tuangkan minyak ke sana. Dan yang paling penting, mengatur suhu yang benar. Ya, kelihatannya itu mudah. Baiklah, ayo kita mulai. Tom, jangan beri nenek serangan jantung. Tenang, semuanya sudah diurus. Hmm, apa yang kita punya selanjutnya? Oh, minyak? Benar, sepertinya ini akan cukup. Sekarang kita tunggu sampai dia panas. Oh, apakah kalian sudah mulai menggoreng? Hmm, jadi aku akan melakukannya juga. Satu, dua, tiga. Wah, itu mimpi buruk. Percikan apinya ada di mana-mana. Tom, kenapa kamu menemakannya begitu banyak? Hah, sekarang aku harus menjalmatkan donatku. Oh, itu mengerikan. Sepertinya ada yang tidak beres. Donatku rusak. Oh, tidak. Ini gagal total. Oh, jangan khawatir, sayangku. Ya, dan sekarang donatku hampir siap. Aku akan mendekorasi mereka. Pertama, potong jadi dua. Dan manusia itu makan dengan matanya. Oleh karena itu, penampilan adalah hal yang paling penting. Nah, lihat donat pertama sudah siap. Kedua, ketiga, dan semuanya sempurna. Oh, itu biasa saja. Tapi donatku akan tetap lebih baik tanpa hiasan. Ya, itu memang terlihat bagus. Tapi, aku akan pakai sesuatu. Yaitu sedikit keju. Hah, hebat. Nah, kita taruh di atas semangkok. Lalu, kita siapkan cetakannya. Lalu, tuangkan semuanya ke dalam cetakan donat ini. Oh, dan untuk dekorasinya, aku akan mengambil citos favoritku. Ya, ini akan sangat mudah. Apa dia tahu apa itu donat? Oh, tentu saja. Aku pakai ini sebagai topping. Ya, tuangkan semuanya. Sekarang, ambil donatnya dan lumuri mereka semua dengan citos. Hmm, sepertinya ada yang kurang. Oh, nenek, boleh aku mengambil ini darimu? Ya, baiklah, ambil ini. Terima kasih. Kamu bisa membuang penggorengan, tapi kompor ini akan berguna. Selanjutnya, aku perlu kertas timah. Lalu, aku akan membungkus donat keju dan mengirimkannya langsung ke dalam kompor. Kita tunggu sebentar. Dan sepertinya semuanya sudah siap. Aku bisa mengikatnya. Oh, ya. Terserah kamu saja. Nah, apa yang keren punya di sana? Wow, sangat keren dan berbeda. Aku akan mulai dengan yang ini. Hmm, ini sangat enak. Wow, dan juga ada isian di dalamnya. Ini beneran enak. Jadi, apa yang kita punya selanjutnya? Hmm, yang ini cuma donat biasa. Dan rasanya biasa saja. Dan apa itu? Hmm, oh, donat keju. Ini luar biasa. Tapi tetap saja aku suka yang manis. Jadi, Koki, kamu lakukan menangnya. Oh ya, aku tahu itu. Jadi, untuk berikutnya, aku mau sandwich. Oh ya, tidak masalah. Tidak, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Oh, baiklah. Aku tahu itu. Tapi aku akan membuat sandwich manis. Aku butuh Nutella. Jangan lupa oleskan semuanya ke dalam roti secara merata. Ya, ini sempurna. Oh, dan juga aku butuh marshmallow sekarang. Taruh semua di atasnya. Tentu saja, coklat. Juga tambahkan permen karet pelangi. Jangan lupa sausnya. Dan juga sedikit lagi rasa manisnya. Ya, taruh semuanya. Jangan malu-malu. Ya, kita tuangkan sausnya. Seperti ini. Oh ya, sempurna. Oh, dan aku punya tambahan terakhir. Yaitu permen pop. Ya, taburan ini akan membuat semuanya jadi makin gila. Oh, itu mimpi buruk. Ada terlalu banyak gula. Aku akan membuat sandwich paling biasa. Ada daging, keju. Dan sekarang aku tinggal memanggangnya. Taruh semua di atas panci. Jangan lupa dibalik. Dan semuanya hampir selesai. Oh, astaga. Itu terlihat bagus. Jadi ayo goreng rotinya dengan baik. Nah, itu sempurna. Sekarang kita ambil sembar lada, tomat. Dan sekarang kita tambahkan kerang ini. Sandwich tanpa daging? Untuk apa itu? Ini adalah rahasiaku. Ini adalah seafood sanjis. Oh, aku merasa tidak enak badan. Oh, itu maybe buruk. Ada kerang juga. Ya, kerang ini akan sangat cocok dengan sandwichku. Oh, itu sungguh mengerikan. Ini yang disebut makanan seafood. Oh, ada yang hilang? Benar sekali. Yaitu keju biru. Ini akan sangat cocok dengan makanan laut apapun. Apa itu belum selesai? Oh, nenek jangan pingsan. Nah, itu dia. Semua sudah siap. Oh, semuanya sudah siap. Itu keren. Aku akan mulai dengan yang ini. Eww, ada apa di sana? Oh, itu menjijikan. Oh, aku tidak mau makan ini lagi. Oh, yang ini terlihat menggugah selera. Hmm, aku suka yang manis-manis. Sangat lezat. Jadi, kita coba yang terakhir. Yang ini terlihat enak juga. Oh ya, luar biasa. Nenek, kamu yang menang. Hore, aku tahu nenek akan menang. Nah, apa selanjutnya? Sekarang aku ingin salad. Ah, keren. Akhirnya. Oke. Apa itu? Baiklah, ayo kita mulai. Sekarang pertama, kita harus memotong tomat. Oh, ternyata ini lebih sulit dari yang aku bayangkan. Hmm, apa itu? Tunggu tomat. Wasakan ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Hati-hati anak muda. Ini sangat mudah. Lihat caranya. Satu, dua. Tidak. 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 Mereka sangat aneh. Aku punya ide. Beberapa sayuran segar dan banyak mentega. Taruh semuanya dalam blender. Dan juga sekarang, tambahkan juga minyak ke sana. Sekarang kita bisa mengocoknya dengan baik. Uh, dasar tukang pamer. Dan sekarang aku butuh panci kecil. Mari kita tuangkan semua cairan ke dalamnya. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Aku juga tidak mengerti. Nah, sekarang ada jarum suntik dan juga sedotan besar. Kajaiban sebetul lagi akan terjadi. Nah, dengan bantuan ini, aku bisa memasukkannya ke dalam sana. Jangan lupa tambahkan selada. Dan juga tomat. Dan tentu saja, ayamnya. Potongan-potongan ini akan sangat pas. Potong semua dengan rapi. Lalu, kita juga akan menambahkan roti kering di sana. Dan juga, jangan lupa tambahkan keju. Dan semua sudah siap. Oh, benar. Aku hampir lupa. Kita harus memarut kejunya. Eh, apa yang terjadi? Memotong sayuran sangat menyenangkan. Nah, sekali lagi tidak ada yang berhasil untukku. Hah, itu dia. Aku punya permain karet yang bagus di sini. Hah, aku akan pakai ini sebagai daun saladku. Lihat, mereka berwarna hijau. Ini sangat pas untuk yang aku inginkan. Oke. Dan sekarang, hiasi makanan dengan mata Gummy. Jangan lupa tambahkan marshmallow. Dan juga cacing Gummy di sana. Dan makananku sudah hampir siap. Oh, itu omong kosong. Kate, kami sudah siap. Baiklah, mari kita lihat. Aku akan mulai dengan yang ini. Iu, apa ini? Ini tidak enak sama sekali. Aku tidak mau makan itu lagi. Oh, yang ini menarik. Oh, rasanya sangat enak. Ya, bisa diterima. Oh, dan yang ini sangat unik. Wah, manisnya. Ini luar biasa. Jadi sudah jelas itulah pemenangnya. Hore, akhirnya aku menang. Kenapa setiap orang punya-punya coklat? Dan aku cuma dapat satu Twix. Ini tidak adil. Hei, perhatikan kemana kamu buang sampah. Apa yang kamu lakukan? Berhenti pemecah seperti burung. Lagian, aku punya cara membagi coklat ini dari beberapa bagian yang enak. Gergaji akan membantuku dalam hal ini. Ah, sekarang ambil ini. Cukup. Jangan sentuh kami. Aku tidak bermaksud. Gergaji ini untuk coklatnya. Kalian tidak perlu takut. Ya, tapi kami tetap kena akibatnya. Hah, apa kalian menerita? Oh, lihat. Sekarang. Twix-nya jadi kecil-kecil. Sekarang jadi lebih mudah untuk makan. Saatnya untuk nyobain. Hmm, ternyata luar biasa. Oke, aku sudah selesai. Oh, masih ada sedikit lagi. Ya, itu enak banget. Ya, baiklah. Sekarang saatnya aku untuk nyobain makananku. Oh, ada satu yang tersisa. Hmm, ini enak banget. Aku tidak bisa membayangkan betapa lezatnya itu. Oh, susu coklat dan rasa coklat batangan. Ini pasti akan sempurna. Hmm. Hei, hati-hati. Oh, maaf. Saatnya beraksi. Nutella ini akan beraksi sebagai semennya. Hmm, aromanya luar biasa. Kita mulai. Susun satu persatu. Wow, John, kamu pembangun yang hebat. Ya, setiap lelaki tahu bagaimana membangun. Apalagi saat ada menara coklat. Yah, ini sudah sangat tinggi. Aku memang hebat. Keren abis. Nah, dan setiap perempuan harus bisa makan sesuatu yang dibangun oleh anak laki-laki. Oh, apa yang kalian lakukan? Kenapa menaranya bergetar? Ah, tidak. Oh, John, maafkan kami. Coklatnya terlalu enak. Ya, semuanya baik-baik saja. Kalem ini menyelamatkanku. Wow, ada berapa keripik di sana? Ada banyak. Tapi tidak. Kalian punya banyak keripik dan aku cuma punya yang kecil. Oh, aku hanya bisa melihatnya lewat kecil pembesar. Nah, ini dia. Oh, nah sekarang itu terlihat seperti keripik beneran. Baiklah, saatnya untuk mencoba. Ya, itu sangat-sangat lezat. Tapi sangat kecil. John, giliranmu. Akhirnya, aku kebetulan lagi lapar. Siapa yang menutup keripik seperti ini? Hah, tidak ada yang bisa membukanya. Oh, tapi aku punya cara untuk membukanya. Bergaji ini akan membantuku. Nah, saatnya untuk makan keripik. Lihat, aku punya cara unik. Dan saatnya tangkap mereka di mulut kita. Yah, ini enak banget. Aduh, aku jadi sedikit pusing. Nah, dasar aneh. Sekarang, aku akan makan milikku sendiri. Aduh, hati-hati melakukannya. Kamu mengendalikan kepala aku. Ah, aku kena lagi. Aku lagi sakit kepala. Aku tidak melaksa bisa berhenti lagi. Keripik ini terlalu enak. Oh, aku harus pakai helm. Biar aku gak kena kepalaku lagi. Yay! Aduh, aku kena lagi. Kenapa semua orang melebar pada aku? Ambil helm ini. Ah! Aduh, apa yang kalian lakukan? Oh, itu lebih lezat dan agak keras. Ya, Emma. Kamu kurang beruntung dengan permain itu. Makasih, itu sudah jelas. Aku tidak akan puas dengan ini. Tapi semuanya belum hilang. Bahkan permain kecil pun bisa dikembangkan jika pakai teknologi modern. Misalnya, iPhone ini. Terjehat? Wow, aku tidak tahu itu bisa terjadi. Jadi gimana? Mungkin ini enak? Hmm, ya. Ini luar biasa. Aku mau makan lagi dan lagi. Oke, John. Sekarang geliranmu. Oke, sekarang aku akan menembak semua permain sekaligus. Bersiaplah. Ini dia. Ya, kamu siap. Tapi kamu sepertinya tidak dapat apa-apa. Tapi ada lebih banyak permain di meja ini. Hei, lepas tangan. Itu bukan milikmu. Mereka hanya untukku. Hmm, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kita harus melesakkan masalah ini dengan bantuan loterai. Jadi aku tahu permain mana yang maju duluan. Hmm, ini dia. Aku akan makan semuanya. Hmm, kita mulai dengan warna hijau. Hmm, permain ini manis banget. Wow, letaknya ajaib. Aku juga mau dong. John. Sayang, beri aku bermain juga. Uh, ada keajaiban di sana. Aku dapat raksasus kitus. Wow, ini pasti enak. Ya benar, ini luar biasa. John, ayolah bagi dikit aja. Kita kan teman. Oh, baiklah. Ini cukup untuk semua orang kalau kita bisa makan semuanya bersama-sama. Dan sekali lagi, semua orang beruntung kecuali aku. Aku cuma punya satu mata gami. John, apa yang kamu bertawakan? Mungkin cuma satu. Tapi ini masih enak. Emma memberku ide. Bagus untuk bikin prank. Mata yang sebek pasti akan bikin mereka panik. Ah, Emma. Lihat, apa yang aku lakukan? Sekarang aku tidak punya mata. Ah, ini mengerikan. Luar dari sini. Aduh. Tolong. Ah, sepertinya aku tersedap. Gara-gara Emma, banyak orang menderita. Wow, film yang menarik. Dan next click ini sangat lezat. Ah, apa yang aku lihat di sini? Kenapa ada mata di diangkau aku? Baiklah, aku bisa makan lagi. Hmm, ini enak banget. Ya. Ya, aku setuju. Aku tidak akan menolak seguhan lezat ini. Oh, ini enak banget. Oke, aku selesai. John, tunggu apa lagi? Hei, jangan lakukan apapun. Aku punya kemauan tidak sepertimu. Tapi kamu benar. Matanya sangat enak. Hmm, yummy. Oh ya, aku tidak bisa berhenti. Mungkin kamu bisa berbagi denganku? Aku juga dong. Kita kan teman. Ayolah, aku mohon dikit aja. Ya, cukup. Jangan berkelahi. Bagaimanapun, aku tidak akan berbagi pada kalian. Haha. Hmm, yeah. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Aku bisa melihat dengan sangat baik. Ah, aku punya banyak mata. Hah? Jangan jadi bermata banyak. Oh, bagus sekali. Saya suka di sini. Dan inilah air mancur coklat kita. Apakah kalian siap memperjuangkannya? Saya peringatkan, ini tidak akan mudah. Kalian harus meletakkan tangan di belakang. Bagus. Awal yang bagus. Saya akan pegang timer. Semoga berhasil semua. Pertama, kamu harus mengambil kuas ini. Ini tidak akan mudah seperti yang saya kira. Hore, saya berhasil. Sekarang kamu bisa menggambar. Kamu sangat lucu. Kita sudah sibuk untuk waktu yang lama. Jangan khawatir, aku akan mengejarmu. Aku kira aku telah melakukannya dengan cukup baik. Mari kita lihat bagaimana keadaan Mia. Fondasinya sudah siap. Tapi saya tidak suka ada yang salah. Saya punya ide. Saya tahu bagaimana membuat gambar yang indah. Kalian cukup pakai spidol. Apakah kamu lihat betapa terampilan saya melepaskan tutupnya? Ide bagus, Mia. Kali ini kamu mengalahkanku. Apa itu? Mengapa Jennifer jatuh? Aku hanya ingin melepas tutup spidol. Nah, Mia selangkah lebih maju. Dia membuat air mancur yang indah. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya ide. Bunuh biasa akan membantuku. Oh tidak. Lihat apa yang akan terjadi pada gambarku. Oh tidak. Ini tertutup, Chad. Oh tidak. Jennifer, kenapa kamu begitu? Kate, apa yang kamu tertawakan? Tapi ini sangat lucu. Lucu. Saya rasa tidak. Ini sangat lucu. Dan jika kamu mercikan gambar Anda juga, ini akan lebih menyenangkan. Jennifer, apa yang kamu lihat? Apakah kamu juga ingin memukulku dengan tangan yang panas? Sudah waktunya. Sudah waktunya. Kamu sangat beruntung. Jadi, mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Mia merusak gambarku. Aku tahu kamu tidak akan menyukainya. Aku khawatir pekerjaanku bukanlah yang terbaik juga. Semua karena Jennifer. Anak-anak, kalian mengecewakanku ini buruk. Aku yakin guru pasti akan menyukai pekerjaanku. Sesujurnya, tidak banyak yang bisa saya pilih. Oke, Jennifer, kamu menang. Ambil air mancurnya. Keren. Besar sekali. Aku iri pecundang. Aku sudah lama ingin mencoba coklat ini dan sekarang mimpi menjadi kenyataan. Kita tidak boleh hanya duduk dan melihat ini. Kita harus mengambil coklat darinya. Ayo, sebelum dia menghabiskannya sendiri. Ini ide yang bagus, Mia. Enak. Hei, di mana semua coklatku pergi? Kami memutuskan untuk mengambilnya darimu. Tapi itu tidak adil. Saya persembahkan hadiah baru untuk kalian. Apakah ini lucu? Oh iya, seperti malaikat. Kemarilah. Oh wow, apakah kejutannya? Apakah kita perlu menggambar kotoran? Mia, kamu sangat cerdas. Bravo, lanjutkan. Ya, ini terlihat sangat bagus. Aku tidak ingin menggambar ini, tapi akan kucoba. Belum ada pilihan lain. Selain itu, aku pikir ini akan mudah. Nah, aku ketinggalan. Perlu segera untuk mengejarnya. Aku pikir lebih baik menggambar dengan kaki daripada dengan mulut. Dari mana bau ini berasal? Iyuh, Mia. Bagus. Aku telah memingkirkan satu lawan. Sekarang, kamu bisa mulai menggambar. Kesempatanku untuk tidak mendapatkan omongan kosong ini bertambah tiap detik. Hanya sedikit usaha lagi. Nah, Mia sudah menggambar. Tapi aku tidak bisa mengambil spidol. Hore, akhirnya berhasil. Selangkah lagi menuju kemenangan. Ups, saya kehilangan spidolku. Di mana itu? Apa yang akan kugambar sekarang? Aku butuh warna yang lebih tepat. Oke, aku akan mencoba mencari warna lain. Sekali lagi, aku tidak bisa terima. Wow, Mia hampir selesai. Waktu habis-habis. Berhenti, di mana karya kalian? Oh, tidak. Aku tidak punya waktu untuk melakukannya apapun. Dan aku telah benar-benar selesai. Mungkin Anda masih menyukainya? Terlihat biasa. Mari kita lihat yang lainnya. Aku berusaha keras. Baiklah, kerja yang baik, Mia. Wah, jam berapa sekarang? Sepertinya aku ketiduran. Wah, waktunya untuk pamer. Itu tidak layak. Aku mengerti segalanya. Kate kalah. Oh, tidak. Ini bukan salahku. Aku tidak sadar karena Mia. Apakah aku harus makan ini sekarang? Tuh, ini jijik. Aku tidak tahu bagaimana cara memasukkannya ke dalam mulut aku. Aku akan mencoba untuk sidanya menjilatnya. Oh, manis sekali. Ini pasta coklat. Aku siap untuk memakannya dari pagi sampai sore. Yummy. Luar biasa. Mengapa yang kau lakukan cukup? Aku benci melihatnya. Anda tidak tahu betapa lezatnya? Dan inilah si imut lainnya. Oh, betapa lembutnya menawan. Duduklah, sayang. Kita harus menunggu sebentar sementara para gadis melakukan pekerjaan mereka. Ngomong-ngomong, mereka akan menggambarkan tepat di wajah mereka. Ayo. Flamby akan menjadi miliknya. Kalian lihat? Ini dibuat untuk satu sama Lian. Saya pikir, riasan kucing akan sangat cocok untuk aku. Pensil putih tidak berguna. Aku lebih suka menggunakan pensil biru. Lihat betapa cerahnya. Persis apa yang dibutuhkan. Sekarang mari kita lihat matanya. Kalian benar-benar melakukan semuanya. Aku harap gambarnya juga akan terlihat bagus untuk aku. Aku masih tidak memiliki peluang untuk menang. Tenang, aku akan menggambar sambil bercermin. Jauh lebih mudah. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan aku dengan pasti. Nah, aku sudah siap sebagian besar gambar Jennifer. Apa kabar ya dia? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sangat suka prosesnya. Aku juga. Masih akan. Anda menggunakan cermin itu tidak adil. Mengapa kau mendorongku, Mia? Lihat apa yang terjadi. Gangguan. Itu pasti. Kamu perlu memberinya pelajaran agar dia tidak lagi melanggar peraturan. Kat, Anda membuat kami melakukannya. Maaf. Tidak perlu. Berhentilah, Mia. Tolong. Gambarku hilang. Tapi kenapa? Setelah semua aku berusaha keras untuk itu. Tetapi Anda tidak perlu melakukan melanggar aturan lagi. Tunggu sebentar. Sepertinya Mia sudah yakin dengan kemenangannya. Aku tidak suka. Hei Mia, bisakah aku mengalihkan perhatian Anda? Sepertinya gambar kamu terlihat tidak terlalu bagus. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku akan memperbaikinya segera. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Jadi bagaimana penampilanku sekarang? Lebih baik? Banyak. Jauh lebih baik. Baiklah. Saya melihat semua orang sudah siap. Ini bagus karena waktunya baru saja berakhir. Sayang, jangan melihat ke arah sini. Tidak ada yang baik. Dan bagaimana dengan saya? Ini bahkan lebih buruk. Benarkah? Tapi Jennifer memperbaiki semuanya. Aku tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Sepertinya kamu tidak punya banyak pilihan. Jennifer menang. Nah, pergilah ke dia. Hore, aku berhasil. Flaviku, kemarilah aku akan memelukmu. Mengapa kamu ingin bersin begitu banyak? Sepertinya Jennifer alergi terhadap bulu. Ini yang terbaik. Kita bisa mengambil anak kucingnya. Ada sesuatu yang tidak beres bagiku. Istirahatlah. Wow, begitu banyak saus. Anda sudah tahu apa yang akan Anda gambar? Saatnya untuk menunjukkan kepada kalian apa yang harus dilakukan. Oh, ikan mentah yang besar. Aku tidak berpikir ada orang yang ingin mendapatkannya. Kita harus berusaha keras untuk tidak menjadi yang terburuk. Saus yang Anda inginkan. Semoga beruntung semuanya. Aku siap bertarung sampai akhir. Aku tidak sendirian, Mia. Apa yang terjadi, Jennifer? Lihat di sini. Anda melempar sampah tepat di wajahku. Oh, maaf. Saya tidak mengira akan menjadi seperti ini. Ini sungguh keterlaluan. Aku harap tidak ada di antara kalian yang menggangguku lagi. Sudah waktunya untuk menggambar. Mari kita lihat apa yang kita miliki sekarang. Oh, saus tomat. Terlihat sangat cerah. Cocok sekali di atas kertas. Mungkin aku akan menggunakannya. Dan saya lebih suka warna kuning. Aku akan tetap menggunakannya. Lihatlah betapa bagusnya itu. Persis seperti yang aku butuhkan. Ngomong-ngomong, menggambar dengan itu menyenangkan. Sangat bagus. Sayang sekali sausnya habis begitu cepat. Harus memilih yang lain. Mustard ini sempurna. Warna yang sedikit berbeda. Tapi aku juga menyukainya. Ah, dan aku akan menaruh di atas saus tomat di tengah. Kombinasi warna yang bagus. Tidak akan ada bisa yang ngomong kepada saya bahwa ini buruk. Wah, minyak sudah punya gambar. Ya, aku tidak punya banyak yang tersisa. Sentuhan terakhir. Sepertinya aku ketinggalan. Kita harus segera membuat sesuatu. Aku tahu. Aku akan melukis dengan semua saus sekaligus. Ini akan menghemat waktu aku. Tapi betapa lezatnya aroma mereka. Aku tidak bisa menolaknya. Aku harus mencoba setidaknya sedikit. Enak. Mustahil untuk berhenti. Aku ingin lebih banyak saus. Aku telah membangkitkan selera makanku. Apa yang kamu lakukan, Jennifer? Kendalikan dirimu. Jika tidak, kamu tidak memiliki apa-apa untuk digambar. Itu saja aku sudah selesai. Oh, tidak? Sisa saus jatuh tepat di atas gambar aku. Saya tidak ingin mengecewakan kalian. Tapi waktu hampir habis. Aku benar-benar lupa tentang hal itu. Selesai. Berhenti. Oh, tidak. Aku tidak bisa menggambar apapun. Gimana ini? Ini gagal. Mia punya gambar yang bagus. Aku pasti kalah. Tapi ini belum berakhir. Maaf, Saul tumpat pada gambarku. Meskipun tidak ada yang terlihat, kamu harus segera mengubah gambarnya. Mari kita lihat apa yang dimiliki orang lain. Ini ikanku. Bagaimana kah? Indah kan? Sulit untuk membantahnya. Bagaimana kamu menyukai gambarku? Ini adalah batu tulis yang bersih. Tidak mungkin aku ditipu. Jennifer telah menukar gambarku. Sekarang hal ini tidak bisa dibuktikan. Jadi Anda harus makan ikan. Mia, nikmati makananmu. Aku tidak suka bau ini. Baunya tidak enak. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Anda harus memakannya. Oh, aku punya rencana yang brilian. Bagaimana jika kamu masak ikan? Aku pikir akan jauh lebih enak. Ternyata menangani pembakaran tidak begitu mudah. Itu sudah pasti. Maafkan aku, Jennifer. Aku melakukannya secara tidak sengaja. Tapi sejujurnya, Anda mendapatkan apa yang pantas untuk Anda. Berhenti bicara. Mari kita goreng ikan ini dengan benar. Wow, kue yang lezat. Aku tidak bisa mengatakan tidak untuk hidangan ini. Wow, saya akan mencobanya juga. Hmm, lembut sekali. Super. Halo semuanya. Aku menjanjikan sesuatu yang menarik. Tapi pertama-tama panggil Emma dan Miranda di sini. Sekarang kita pasti siap. Emma, ayo maju. Seperti yang aku katakan. Selain itu, aku sudah memilih tombol yang tepat. Bagus. Di baliknya ada sesuatu yang sangat panas. Yaitu cabai pedas. Aku tidak yakin kamu akan menyukainya. Tapi tidak ada yang bisa diubah. Pilihan sudah dibuat. Apalagi ini. Oh tidak. Apa itu cabai? Cukup. Tidak. Aku tidak mau makan ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tidak tahu. Kamu bisa mencobanya. Aku tidak yakin itu deh bagus. Tapi tidak ada pilihan lain. Ya, aku sudah merasa panas di sini. Ini mimpi buruk. Aku terbakar. Dengan satu atau lain cara, kamu berhasil. Bagus sekali. Miranda, apa kabar? Aku sudah memilih tombol juga. Keberaniannya membuat aku bahagia. Kamu pantas dapat penghargaan. Bagaimana dengan coklat? Kelihatannya sangat mengugas selera. Aku tidak tahan. Aku juga mau cobain sendiri. Apa kamu lupa sesuatu? Oke, berhenti membuang waktu. Coklat ini milikmu. Aku harus mengembalikannya. Aduh, kepala aku. Apa ini? Wow, coklat. Kejutannya menyenangkan. Aku membuat pilihan yang tepat. Intuisiku tidak mengecewakan. Aku tidak mengerti kenapa panas banget di sini. Ini jadi panas banget. Coklatnya jadi meleleh. Apa yang terjadi? Oh, aku harus menutup AC-nya. Jadi, masih ada yang sedikit. Ini milikmu. Apa itu? Sama sekali tidak terlihat seperti coklat. Aduh, mataku. Aku tidak bisa melihat apapun. Sepertinya dia tidak menyukainya. Oh, jangan itu. Tapi itu bukan salahku. Itu semua karena Emma. Dia terbakar. Aku harus melakukan sesuatu. Oh, itu dia. aku punya air di sini. Semoga ini membantu. Air? Akhirnya? Oh, akhirnya? Itu membuatku merasa lebih baik. Akhirnya itu sudah selesai. Sudah waktunya untuk babak kedua. Miranda, mari kita mulai denganmu. Aku tidak keberatan. Sudah siap. Keberanianmu tidak berhenti membuatku tajub. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan gadget cantik ini. Aku harap kamu mengetahuinya. Wow, ada banyak hal. Keren. Ada sesuatu yang lain di sini. Lampar cepat. Aku tangkap. Bagus. Ini tas make up. Aku suka dandan. Oh, ada sedo. Warnanya luar biasa. Saatnya mengambil kuas dan berkreasi. Aku yakin akan dapat maha karya. Aku hanya perlu sedikit waktu untuk menghidupkannya. pulang. Ya, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan pergi ke Emma. Nah, apa kabar? Semua bagus. Aku sudah membuat pilihan. Indah sekali. Aku senang kita bisa lanjut tanpa penundaan. Baris berikutnya adalah es loli yang sangat lezat. Kamu pasti menyukainya. Kenapa dingin banget di sini? Apa yang ada di sana? Apa itu es? Wow, itu es krim. Aku menyukainya. Untung aku dapat banyak. Aku siap untuk makan semuanya. Ini sangat lezat. Makasih. Aku tidak bisa berhenti. Ini bikin ketakihan. Fuh, Emma, kamu bisa makan lebih hati-hati. Singkirkan itu dalam hal makanan. Oh, aku jadi kedinginan. Mungkin ada tombol yang ada selimutnya. Eh, nyalakan apinya. Tolong. Mungkin aku perlu menerangkan tombol. Apa yang kamu lakukan, Emma? Sekarang kamu akan menghancurkan segalanya. Miranda, tolong bantu aku. Apa yang terjadi? Oh, pengering rambut? Boleh aku pinjam sebentar? Untuk apa? Tanya saja nanti. Sekarang aku harus menghangatkan Emma. Aku bisa bergerak lagi. Bagus. Makasih banyak. Ya, es krimnya baru saja meleleh. Oh tidak. Ini gagal total. Kamu tidak bisa diperbaiki, Emma. Kamu cuma mikir makanan sepanjang waktu. Mungkin kamu bisa mengembalikan pengering rambutnya padaku. Aku lihat kamu siap untuk babak baru. Ayo kita lanjut. Aku menekan tombol. Ayo mulai. Apapun yang kamu katakan, Miranda. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Sebelum kita mulai, kita harus pakai baju pelindung. Tunggu. Kamu akan membutuhkannya. Baiklah, apapun yang kamu katakan. Nah, itu hebat. Sekarang kamu bisa mulai. Batu bata ini sangat berat. Aku hampir tidak bisa mengangkatnya. Sakitnya apa itu? Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan batu bata. Sekarang tangkap sisanya. Aduh, sakit. Cukup. Mintang berputar di depan masaku. Semuanya mengapung. Bata, kenapa aku butuh begitu banyak batu bata? Jika kamu ambil semen dan spatula, kamu bisa membuat sesuatu. Kamu bisa memutuskan sendiri apa itu. Aku tidak akan membatasimu. Tapi aku tidak pernah membangun apapun. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Hmm, itu tidak terlihat bagus. Tapi aku punya kesempatan untuk menunjukkan imajinasi yang kaya. Mari kita mulai. Aku yakin itu akan jadi gedung yang megah. Aku akan mulai dari sini. Bagus. Ini sangat menarik. Aku tidak menyangka. Aku sudah bikin dinding. Aku tidak ragu kamu bisa melakukannya. Nah, sudah waktunya aku pergi. Apa ini giliranku? Cepat banget. Baiklah, aku akan menekan tombol itu. Hebat, Emma. Aku juga punya sesuatu yang menarik untukmu. Menekatlah, cepat, bongkar, dan maju. Apa yang ada di sana? Ini bukanlah hal yang menyenangkan. Sepertinya aku punya banyak pasir di bawah bajuku. Itu berjalan dengan baik. Saba jumpa. Yang tersisa hanya memberi Emma alat, dan tugasku sudah selesai. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Sekarang kamu akan mengerti semuanya. Pegang ini. Ini alat untuk anak-anak. Ah, aku tahu. Aku bisa bermain kotak pasir. Makasih, aku pasti menyenangkan. Sudah lama aku tidak membongas sesuatu. Ya, lihat betapa hebatnya itu. Wow, kastil yang indah. Ya, kelihatan luar biasa. Oh, apalagi ini? Bagaimana kamu menyukai bangunanku? Aku berusaha keras. Aku ingin melihat lebih dekat. Itu saja. Aku sudah selesai. Sepertinya satu batat tidak di tempatnya. Sini, aku perbaiki. Apa yang kamu lakukan? Sekarang semuanya keruntuh. Oh, maaf. Aku saja ingin membantu. Ya, makasih. Itu tidak nyaman. Ayo, aku akan beruntung kali ini. Ayo, mesin jangan kecewakan aku. Aku ingin sesuatu yang lezat. Skittles! Ya, keberuntungan ada di pihakku hari ini. Aku seharusnya juga sangat beruntung. Aku ingin sesuatu yang lezat untuk membuat Mia cemburu. Ayo, ayo keluar. Apa? Makanan kucing. Ini sama sekali tidak seperti yang aku harapkan. Kamu pantas mendapatkannya, Jennifer. Tidak mungkin aku akan mendapatkan hadiahku. Wah, tombol ajaib. Baiklah, aku akan menekannya lebih dahulu. Oh, apa yang terjadi? Baiklah, tamu-tamuku. Selamat datang di tantangan. Ada apa? Saatnya menekan tombol. Yay, sekarang aku pasti beruntung. Aku ingin menekan warna orange. Pilihan yang bagus, Jennifer. Apa yang ada di papan skor? Ini Nutella. Ya, kamu benar-benar beruntung karena kamu memiliki seember penuh Nutella. Dan ini semua milikmu. Oh, baunya enak sekali. Ini Nutella. Aku tidak akan menaruhnya di tempat lain. Tuang lebih banyak lagi, badut. Jangan disisakan. Sesuai dengan keinginanmu, sampai tetes terakhir. Ups. Aduh, sesuatu mendarat di kepalaku. Nah, ini ember dengan Nutella di dalamnya. Jika Jennifer yang tidak beruntung memiliki kelezatan yang dicurahkan padanya, maka aku pasti beruntung kali ini. Wow, kamu benar, Mia. Kamu mendapatkan marshmallow. aku punya plastik besar. Kamu tidak akan kelaparan. Wow, hujan marshmallow. Aku ingin menangkap marshmallow dengan mulutku. Aku berhasil. Wow, aku punya ide yang lebih bagus. Jennifer, putar pipimu. Mia, apa yang sedang kamu lakukan? Ayo, jangan berteriak. Lihatlah, kamu tidak bisa menikmati marshmallow tanpa Nutella. Enak sekali. Itu ide bagus yang kamu miliki di sana. Wow, Mia punya sekotak marshmallow. Mungkin dia akan berbagi denganku. Mia, hey, lama tidak bertemu. Berikan satu untuk temanmu. Apa kamu ingin marshmallow? Hmm, kenapa tidak? Ini dia. Terima kasih Mia. Oh, aku tidak akan berbagi denganmu. Ini adalah marshmallow ku, yang berarti aku akan makannya sendiri. Ini serakah. Kalau begitu, aku akan mendapatkan marshmallow ku. Aku benci mengatangannya padamu. Tapi itu sama sekali bukan marshmallow di layar, sayang. Oh, apa itu? Kepalaku. Hati-hati. Mereka jelas bukan marshmallow kecil yang lembut. Hah, baiklah, tisu toilet. Hah, adalah kesempatan sempurna untuk mengerjai Mia. Dia akan tahu bagaimana menjadi serakah. Oh, apa yang terjadi? Apa itu kertas toilet? Apa yang di atasnya? Hei, kamu harus berhati-hati dengan baramu dasar serakah. Sekarang aku muak dengan semua ini. Aku ingin mandi segera mungkin. Jangan mandi, sayangku. Kamu hanya perlu menekan tombolnya. Baiklah, aku akan menekan dua sekaligus. Solusi yang bagus. Badu dan tepung. Oh iya Mia, ini akan menjadi spektakuler. Buka tutupnya dan ini dia. Oh, ada sesuatu yang mengenai kepalaku. Rasanya sangat manis. Oh, ini madu. Aku suka madu. Dengan senang hati, sekarang untuk bagian yang menyenangkan. Hmm, enak sekali. Jangan bergerak. Oh, sekarang ada sesuatu yang menimpaku. Sesuatu yang putih. Apa itu salju? Tidak seperti. Ini tepung. Tembakan yang benar. Selamat menikmati. Dan apa yang harus aku nikmatin? Aku tidak tahu Mia, tapi kamu terlihat luar biasa. Kamu seperti pahat tunggu untuk sebuah pintu. Kurangi bicara saatnya beraksi, Jennifer. Dan membawakan kamu berapa cincin unicorn yang renyah. Selamat. Wow, aku siap. Kalau begitu, aku tidak akan membuatmu menunggu. Buka mulut kamu lebar-lebar. Oh, enak sekali. Nikmatilah, sayang. Keberuntungan bisa berbalik setiap saat. Oh, aku tahu. Aku punya ember Nutella. Kamu bisa menaruh cincin di dalamnya. Dan makannya dengan cara itu akan jauh lebih enak. Oh, enak sekali. Kamu bisa meraup segenggam penuh sekaligus. Nah, Jennifer, aku senang kamu bahagia. Dan agar lebih bahagia, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ah, aku mengerti. Susu, tentu saja. Apa artinya sarapan kering tanpa susu? Sangat pintar, Jennifer. Ini dia. Aku akan menaruh ember di bawah, kira susu. Dan sementara susu masuk, kamu bisa mengunyahnya. Enak sekali. Hei, Badut, bagaimana denganku? Lihat, aku menekan tombolnya. Cepat dan jatuhkan barang yang enak. Aku benci itu mengatakannya kepadamu, Mia, tapi makanan anjing hampir tidak bisa disebut enak. Tapi pasti akan menyenangkan untukmu. Oh, sungguh bau busuk. Itu bukan yang aku harapkan. Itu sudah cukup. Cukup sekali. Aku tidak ingin memainkan permainanmu lagi. Kamu badut. Selama kamu berada dalam kotak ini, Mia, aturan aku akan berlaku. Ketika aku keluar dari sini, sebaiknya kamu menjauh. Sungguh penderitaan yang kamu miliki, Mia. Sangat menyenangkan untuk disaksikan. Tapi tidak ada waktu untuk melihat. Ada tombol yang harus ditekan. Keputusan yang berani. Dan seperti ini, keputusanmu ini memiliki konsekuensi. Kombo favorit aku ada di layar. Mari kita mulai dengan telur. Aduh, itu menyakitkan. Apakah itu batu? Oh, tidak. Ini telur mentah. Oh, nasib ini buruk. Tepat di wajahku. Ayo, Jennifer, bergembiralah. Jika kamu ingat, kamu menekan dua tombol. Bukan itu saja. Sekarang bulunya. Wow, bulu. Banyak sekali. Ya, keberuntunganku benar-benar habis. Aku seperti seekor ayam sekarang. Itulah yang akan kau lakukan kepadaku kau badut. Bulu benar-benar cocok untukmu, Jennifer. Mengapa kau tertawa tombolnya, Mia? Mari kita lanjutkan. Baiklah, memang harus ku tekan. Wow, itu beruntung. Tabasko. Mia, pegang rat-rat dan tutup mulutmu. Terima kasih atas sarannya. Kamu bisa saja tidak menuangkan saus itu kepadaku. Itulah aturannya, Mia. Itulah mengapa kita harus bersabar. Kamu hanya perlu menunggu sampai selesai. Ups, aku mendapatkannya di mulutku. Aku terbakar. Itu luar biasa. Menyenangkan sekali. Oh, tolong badut itu. Dan jangan meleparkan saus tabasko pada orang lain. Baiklah, Mia. Aku akan membantumu. Aku akan mengenakan setelan ini. Sekarang, aku sebagai pemandang kebakaran sungguhan. Pandemkan api itu untuk saat ini. Terima kasih. Sekarang aku semua basah tapi tidak ada api. Kerja yang bagus. Nah, itu bagus. Menurut aku tantangan ini sukses.